Temui Amar Zoni dibalik jiruji besi, Iris Bella buka suara, saya memutuskan untuk Terima kasih telah menonton Yang ditangkap polisi karena kasus narkoba Untuk yang kedua kalinya Amar Zoni kembali terjerat ke dalam kasus narkoba hingga membuat banyak pihak terkejut terutama sang istri, Iris Bella Pasalnya Iris Bella yang telah lama tak terlihat datang untuk menemui suaminya kini ia datang berkunjung Iris Bella menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan juga keluarga kepada seluruh masyarakat Indonesia Saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia Ujar Iris Bella Tahnya itu dirinya juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang Terlebih lagi Iris Bella mengungkapkan bahwa ia dan keluarga sangat menghormati dan juga mempercayai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku Saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang Saya dan keluarga betul-betul menghormati mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku kata Iris Bella Di sisi lain dirinya juga meminta doa agar diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melewati ujian ini Saya mohon doanya aja semoga diberikan kekuatan dan kesehatan Semoga bisa melewati ujian ini ujarnya Terlepas dari peran istri Iris Bella juga mengatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu yang akan mengurus anak-anaknya Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa akan memperbaiki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini Tandas Iris Bella Amar Zoni dijemuk ayah dan adiknya berharap kasus ini dijadikan pelajaran Pesinetron Amar Zoni dijemuk oleh ayah dan juga adiknya di Mapol Red Metro Jakarta Selatan Amar Zoni yang ditahan karena kembali terjerat kasus narkoba dijemuk oleh ayahnya Sehendri Zoni Al-Rufi Dan juga adiknya yang menjelaskan pesinetron aktinya Zoni Adiknya mengungkapkan kedatangan mereka untuk memberikan dukungan moral kepada Amar Zoni dalam menghadapi kasus yang menjeratnya Ia mengatakan selat ini kondisi sang kakak baik-baik saja Adiknya mengatakan sebagai keluarga sudah sewajarnya untuk saling menjaga dan memberikan dukungan moral saat tanggung jawab keluarganya menghadapi masalah Apalagi ini merupakan kedua kalinya Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba Harus belajar sama kasus yang sekarang tutur adiknya Zoni dikutip dari program Kompas Pagi Sementara itu sang ayah Sehendri Zoni Al-Rufi menyesalkan perbuatan anaknya sehingga kembali terjerat narkoba Apalagi saat ini Amar telah berkeluarga dan juga memberikan dukungan dari pesinetron Iris Bella Menurut Sementara, Amar telah menyampaikan permintaan maaf kepada sang ayah Dan juga berjanji tak akan mengulangi perbuatannya Amar Zoni ditangkap oleh penyedik Satreskrim Polres Metro Cekar Pesulatan Hal tersebut dianggapkan oleh Kabupaten Umas Pol dan Metro Cekar Pesulatan Kompas Pol Truno Yudo Wisnu Andiko Ia benar artis inisial Azeh ditangkap katanya Menurut Kombes Truno Yudo, Amar Zoni dilaporkan ditangkap di kawasan Tentul Bogor, Jawa Barat Beberapa hari sebelumnya Pada perkembangannya Amar Zoni sudah diamankan dengan dua orang rekannya Iris Bella akan curaikan Amar Zoni jika satu syarat ini tak terwujud Iris Bella mengungkap syarat yang harus terwujud di pernikahannya agar perceraian tidak terjadi Kala itu Amar Zoni setuju dengan sang istri Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Amar Zoni kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu Amar Zoni ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu malam di kediamannya Tentul Bogor, Jawa Barat Amar Zoni menyampaikan permintaan maafnya kepada sang istri Iris Bella Dalam balukan baju tanan Amar dibawa ke hadapan awak media bersama dengan dua tersang kelenyak Selamat malam teman-teman media semuanya Pertama saya mau meminta maaf kepada istri saya Maafkan saya, saya minta maaf kepada keluarga saya Kata Amar Zoni di Polres, Jakarta Selatan Saya juga minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya Saya mengakui Sambungnya melansir dari tribun news Amar menyebut jika dirinya dikenal dengan prestasi sekaligus juga dengan kesalahan yang ia berbuat Ia dengan lantang mengakui bahwa dirinya berbuat salah Sebelum kasus ini terjadi, Iris Bella sempat membahas ketakutannya Selain pernah merasakan beberapa hal, Iris Bella mengakui kalau perceraian dengan Amar Zoni yang ia takut merasakannya Karena belum pernah dilakukan selama ini Kalau ketakutan cerai pasti ada yang namanya manusia pasti gak pernah luput dari kesalahan Kata Iris Bella yang ditemui bersama Amar Zoni di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan Belum lama ini Bagi Iris perceraian adalah hasil dari kegagalan dalam petualangan pernikahan Jika tak gagal maka diakui wanita berusia 24 tahun perceraian tak akan ada Bagi aku gak akan Gak ada yang bisa menjamin pernikahan itu akan perfect atau akan berjalan tanpa masalah Gak mungkin gitu ucapnya Wanita bernama asli Iris J.P.Dark de Peul itu menilai Guna mewujudkan petualangan pernikahan yang baik ia dan Amar harus melakukan satu syarat Yakni bisa saling mengisi satu sama lain Meskipun masalah akan selalu ada mewarnai pernikahan Iris dan Amar sebelum dan nanti ke depannya Sama-sama bisa berjuang gitu menikapi gitu sih ungkapnya Tapi pernikahan harus dijalani dengan dua kepala yang bisa saling mengisi Yang bisa dijamin adalah bagaimana kedua belah pasangan ini bisa menikapi semuanya dengan baik Ungkap Amar Zoni Terima kasih telah menonton!